Puluhan warga mentawai kecamatan Sipora Selatan mendatangi Bandara Rokot Selasa untuk mencari kejelasan terkait kelebihan batas pengukuran tanah untuk perluasan Bandara Rokot. Ketiga kaum ini, Albinus, Salaleubaja, dan kaum Salomo menuntut kejelasan batas-batas tanah. Mereka menilai perluasan Bandara Rokot ini telah melewati batas tanah dan menyerobot lahan mereka. Agar pembangunan tak memakai tanahnya, warga memasang pelang peringatan. Masalahannya sebenarnya, melewati batas patok yang dari kami masyarakat, itu yang permasalahan sebenarnya. Bukannya atau mengambat kemajuan, ini kan untuk entahwa, untuk kita juga. Kami bukan mengambat, tetapi karena hak milik kamilah yang kami bertanggungjawabkan. Memang perbatasannya dari sini sampai di atas kami kebolehkan. Tapi sekarang sudah merajal lemak sekarang. Itu makanya apa ditentu di sana? Pernah sudah di lewat batas. Oh, melewati batas artinya ini ya? Itu makanya kami patok di sini, supaya jangan masuk awal. Kalau cepat dibayar, habis masalah. Oh, jadi masalahnya pembayaran gak gini aja? Ketiga kaum itu, dengan Dinas Perhubungan dan Pengelola Bandara Rokot, sepakat mengukur ulang lahan dalam waktu dekat. Menurut warga, jika pemerintah masih membutuhkan lahan tambahan, maka tanah mereka harus dibeli lagi, bukan dengan cara menyerobot tanah di luar perjanjian yang telah disepakati. Beni Eka Putra melaporkan dari Mentawai. kembali ke lemak ini. Anglih set, kentang. Lahan